Halo guys Assalamualaikum Jumpa lagi di channel aku Oke teman-teman Bisa kalian lihat Disini aku ada bunga yang Lucu banget Jadi ini tuh bunga ulet bulu Lihat nih Ini bunganya lagi banyak banget Lagi lebet banget nih Jadi bunga ini Memang harus di bawah sinar matahari Jadi dia butuh banyak sinar matahari Karena kalau misalnya kurang Sinar matahari dia tuh bunganya bakalan gak adaan Tapi kalau kalian taruh di tempat yang cukup panas Cuman jangan full ya Sepanjang hari karena dia bisa Layu, gampang layu juga Karena dia harus sering kita siram juga Jadi bunga ulet bulu ini Paling gak sehari tuh harus 2, 3 atau 4 jam lah Paling lama 4 jam Itu dia kena sinar matahari Pagi, sore atau siang Jadi ini kalau ini siang ya Siang sekitar 3 jaman dia kena sinar matahari Ini lihat bunganya Bagus banget Lucu banget ya kan Dan ini bakal bunganya banyak banget nih Lihat nih bakal bunganya Ini bakal bunganya banyak banget Dan ini kalau udah Berbunga semua bisa full ya Bisa full bunga Kayak gitu Ini kan masih aku taruh di belakang Jadi aku bakalan taruh di depan Aku bakalan gantiin bunga yang di depan Karena yang di depan itu bunga green leaf aku udah rusak Udah kuning-kuning gitu Jadi aku bakalan ganti pake bunga ini Jadi mau aku ambil dulu ya Oh susah banget Oke jadi ini aku bakalan pindahin ke depan Oke jadi ini bunga green leaf aku Nih bisa kalian lihat Jadi warnanya tuh udah kuning Ini bukan karena aku jarang siram ya Cuman memang karena tanamannya udah lama banget Jadi ini udah cukup tua Memang udah diganti Jadi memang udah kering nih Tanahnya juga ini udah keras banget Jadi nanti aku bakalan bongkar aja Jadi sebelum aku pajang di dinding Aku bakalan kasih tau ke kalian Gimana sih cara Memperbanyak bunga ini Jadi bunga ini tuh gampang aja Cara memperbanyaknya Dan ini juga kering banget bunganya Jadi aku bakalan siram dulu Sebelum dipasang ke dinding ya Untuk penyiramannya Kalian bisa lakuin Sehari dua kali Di pagi ataupun di sore hari Tapi kalau misalkan Gak sempat kan Bisa lakuin Sehari sekali aja Oke jadi sebelum aku taruhin Di dinding Ini cara memperbanyaknya tuh Gampang banget ya Jadi kita tinggal Pilih aja Sulur-sulurnya ini Karena kebetulan bunga ini Setiap sulurnya ini guys Setiap dia Tumbuh sulur Dia Di setiap cabangnya ini Selalu bakalan tumbuh bunga Jadi Emang ini keren sih bunganya ya Karena dia banyak banget bunganya nih Apa ya Bakal bunganya tuh banyak banget Kayak yang ini tuh Nih kan bakal bunga semua Nah jadi yang kayak gini Nah jadi yang kayak gini nih Ini kan kalau misalkan Batangnya ini nempel tanah Otomatis dia bakalan ngeluarin akar Nah kalau udah ngeluarin akar kayak gini Kita bisa ambil Untuk kita jadikan Bibit baru ya Susah cuy ngambilnya Ini agak Agak atos ya Apa namanya Batangnya Nah ini ya guys Ini kita ambil juga Nah jadi kayak gini Nah ini bisa kita tanam Nah kalau yang kayak gini Ini kayak lebih gampang hidup ya dia Daripada Yang gak pake akar Tapi sebenernya yang pake akar pun Bisa hidup juga sih Asalkan kita taroknya di tempat yang teduh Jadi jangan langsung kita panasin Sampai dia nanti tunas Tunas udah agak besar Baru bisa kita langsung tarokin Di tempat yang Terkenasin matahari Biar bunganya itu dia banyak Nah jadi kayak gini aja Itu dia udah bakalan Hidup ya Jadi gampang aja sih nanamnya Gampang-gampang Susah sih nanamnya ya Oke 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 jadi ini dulu aku tarok di depan Dan cantik banget ya Mungkin deh sekian video dari aku Jumpa lagi di video aku berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.